Pencuri di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah digulung aparat keamanan setempat. Dia diciduk saat mengendari motor curiannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik motor yang parkir di luar rumah. Tim Resma Pores Barito Utara langsung menyegap pencuri kendaraan bermotor di kawasan Jalan Trinsing, Kelurahan Jinga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Tersangka berinisial AS, 27 tahun ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat dicokok petugas di tengah jalan ketika mengendarai sepeda motor bersama seorang rekannya. Teman pelaku ini akhirnya dilepas oleh petugas karena tidak terbukti terlibat dalam kasus curian mor yang dilakukan pelaku. Kepada polisi tersangka mengakui telah mencuri motor di Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara pada 27 April lalu. Hasil curian dijual ke penadas sebesar Rp2.500.000. Uang itu telah dihabiskan untuk foya-foya. Menurut Kasat Reskrim Pores Barito Utara AKP Wahyu Sutio Budiharjo, modus pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik sepeda motor. Tersangka mengincar kendaraan yang diparkir di halaman rumah. Berdasarkan informasi dari masyarakat, keberadaan pelaku sedang mengendarai sepeda motor bersama kedua rekannya. Kemudian anggota kita melakukan pengintai dan pembuntutan, kemudian melakukan pengadangan sehingga melakukan penangkapan pada saat di jalan raya. Polisi sudah mengantongi identitas penada sepeda motor curian hasil kejahatan pelaku. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawah ke Mapores Barito Utara. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Betul-Bewsani Martimantan Utara, Kalimantan Tengah, Dan Tengah pun terima kasih otakuеры dari pemeriksaan Universitas Nabupak nutzenد poden. setelah detengah want, kita akan datang dengan man einmal gerai di kaum mintakan promenya baru. Denk aku website,